Dan kita beralih ke informasi yang lain PT Indonesia Transport and Infrastructure TBK terus mengembangkan potensi bisnis pesawat private jet dan pesawat ambulans untuk meningkatkan pendapatan menjadi 7,5 persen dari tahun 2018 lalu. Dalam rapat pemegang saham atau rapat umum pemegang saham RUPS sewa private jet dan ambulans air ditarget mendukung pendapatan perusahaan sekitar 40 persen. Di tengah tantangan industri bisnis private jet, PT Indonesia Transport and Infrastructure TBK atau emiten berkoda IATA akan terus fokus dalam bisnis ini. Bahkan perseruan berencana melebarkan sayap bisnis di segmen pesawat ambulans atau ambulans air yang ditargetkan mampu mendukung peningkatan pendapatan perusahaan. Apalagi dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, PT Indonesia Transport and Infrastructure TBK menargetkan tahun 2019 ini pendapatan perusahaan naik 7,5 persen dari tahun sebelumnya. Tercatat pada tahun 2018, PT Indonesia Air Transport TBK yang bergerak di sektor charter pesawat dan pengelolaan terminal batubara ini membukukan pendapatan sekitar 20,2 juta dolar dan pada tahun 2019 ditargetkan pendapatan naik menjadi 21,8 juta dolar. Dan sekarang pesawat yang tidak ada kontrak itu tentunya akan kita lakukan penjualan untuk kita hadakan regenerasi pesawat-pesawat baru gitu untuk yang seperti air ambulans, untuk kontrak-kontrak charter yang besar dan lain sebagainya di masa yang akan datang. Saat ini total armada charter yang dimiliki IATA sebanyak 7 unit meliputi 4 helikopter dan 2 pesawat ATR buatan Perancis serta 1 pesawat jas jenis Embraer Legacy. Sementara sektor pengelolaan terminal pelabuhan batubara saat ini perseroan memiliki dan mengelola terminal batubara di Palaran Kalimantan Timur dan di Sumatera Selatan. Tim Liputan I News melaporkan.